Baiklah, bagi perusahaan mid-court, kita akan mulai dari ruang itu ke ruang itu, dan Febriand akan kembali ke posisi yang sama. Seperti yang Anda lihat, saya tidak meletakkan perusahaan ke jalan. Oke, hanya karena ketika Anda bermain perusahaan yang benar-benar, Anda hanya bergerak dalam sekitar 80% dari jalan perusahaan. Karena Anda mempunyai raket Anda dengan Anda. Apabila Anda bermain, Anda mempunyai raket Anda dengan Anda, supaya Anda dapat mencapai perusahaan ini. Jadi, saya tidak meletakkan perusahaan ke jalan perusahaan di sini, hanya sekitar 80-90% dari jalan perusahaan. Baiklah? Oke. Baiklah, Anda siap? Baiklah. Jadi, Febriand akan bergerak dengan cepat. Dan untuk set kedua, dia selalu mencoba meletakannya. Baiklah, Anda siap? Set. Ayo! 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 Sumpah! Ayo! Apa yang Anda lihat, ketika dia mencapai tengahnya, dia menggunakan perusahaan kecil dan perusahaan cepat. Oke, go. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, last birdie hold on to it. Go, 1, 2, go, 1, 2, go, 1, 2, go, last birdie hold on to it, bring it back. Yes, 1, 2, 1, 2, go, hang in there, hang in there, come on, almost there, 1, 2, go, 1, 2, go, 1, 2, go, let's go, 1, 2, go, 1, 2, maintain the speed, maintain the speed, go, go, 1, 2. Alright, so in the middle, he reaches 59 second. Middle is always faster than the front and the back because simply the direction, the distance is much shorter than front. Okay, so usually when you do the footwork in the center, the time usually about 10 seconds shorter.